3 Pembalap Motor Terbaik 2019 Dari 3 Kejuaraan Berbeda Balapan motor merupakan salah satu olahraga yang sangat menarik untuk ditonton oleh banyak kalangan bukan? Dan kali ini kita akan bahas mengenai 3 pembalap jawara di tahun 2019 Jonathan Rhea Superbike Bagi kalian yang menyukai dunia balap dan dunia mengenal Jonathan Rhea yang merupakan salah satu pembalap terbaik saat ini Di ajang Superbike, Jonathan Rhea merupakan pembalap yang berasal dari Gerlandia dan telah memenangkan ajang Superbike sebanyak 5 kali berturut-turut Yaitu pada tahun 2015, 2016, 2017, 2018, dan 2019 Pada tahun 2019, Jonathan Rhea mendapat saingan ketat dari mantan pembalap MotoGP yaitu Alphard Bautista Jonathan Rhea juga pernah turun di ajang MotoGP pada tahun 2012 sebanyak 2 kali Jonathan Rhea saat ini tergabung dalam tim Kawasaki Racing Yang kedua, Tim Gatser MXGP Gatser merupakan pembalap motocross yang berasal dari Slovenia dan berkompetisi Dia di ajang MXGP sejak tahun 2007 dan sejak tahun 2014 bergabung dengan tim Honda Untuk diketahui tim Gatser telah memenangkan ajang MXGP Sebanyak 2 kali, itu pada tahun 2016 dan 2019 Sebelum terjun ke kelas utama MXGP, Tim Gatser merupakan pembalap MX2 dan tergabung dalam tim KTM 3. Mark Marquez MotoGP Mark Marquez adalah pembalap MotoGP yang berasal dari Spanyol dan telah menjadi jawara dunia MotoGP Sebanyak 6 kali, 1 kali juara 125 cc dan 1 kali juara di kelas Moto2 Mark Marquez mulai dibuat di ajang MotoGP sejak tahun 2013 dan langsung menjadi jawara termuda dalam sejarah pada tahun 2019 Mark Marquez berhasil menjadi jawara dan dipergerakan di masa mendatang akan bisa mengambil legenda MotoGP Seperti Valentino Rossi dan juga Agar Mocho Agustini Mark Marquez saat ini tergabung dalam tim Repsol Honda Dan pada tahun 2020 akan bertandem dengan adik kandungnya Alec Marquez Lantas, siapakah idola kalian di antara 3 pembalap tersebut? Jangan lupa subscribe dan tekan notifikasinya untuk mengikuti input terbaru dari kami Terima kasih